Intro Mas Diego kan ini terkenal sebagai posisi back sayap kan ya? Iya, betul Kira-kira itu dari dulu emang udah back sayap atau sebelumnya pernah di posisi apa gitu? Jadi kalau saya masih di junior ya itu sayap di depan kiri kanan pasti striker terus lama-lamanya ya jadi back kanan kan? Tapi pernah ganteng juga Belanda pertahanan Oh pernah juga? Oh pas back sayap itu pas di club apa atau tahun berapa Mas Diego? Itu saya mulai main senior di Belanda itu Saya mulai 2008-2009 Begitu 2010 Begitu Jadi lebih nyamanan jadi back sayap atau jadi apa? Iya back sayap nyaman aja Mau dimana pun nyaman, yang penting main Oh iya siap-siap Nah kamu kan bermain sebagai posisi pemain belakang nih ya? Udah hampir 10 tahun ya? Oh iya back kanan maksudnya Kira-kira ada gak sih lawan yang paling sulit dijaga gitu? Yang lincah banget Ada banyak sih Soalnya pemain Indonesia rata-rata pemain sayap Cepat, semua cepat lari kan? Kalau yang masih bertahan hingga sampai saat ini siapa kira-kira menurut kamu? Uff gak usah ya Greg negolo susah dijaga itu Greg itu Oh Greg Alasannya apa Kenapa memilih Greg? Apakah dia punya pergerakan yang sulit diduga atau larinya cepat? Cepat lari, pergerakan cepat, dia bisa lewat orang kiri kanan, pinter mainnya dia, bagus dan kuat juga Ada apa yang pun main sih? Lalu apakah punya keinginan suatu hari nanti bersama satu tim dengan mas Greg Noko lo nanti? Ya kalau dia mau datang ke Borneo tuh Oh iya tuh Lalu kamu kan terkenal sebagai back kanan terbaik nih di Indonesia salah satunya Kira-kira kamu ada gak sih kayak keinginan pengen bertukar posisi seperti main di apa begitu? Posisi, tukar posisi mungkin Iya Mungkin nanti di back tengah aja Oh ingin jadi back tengah? Iya nantilah Ini sekarang nafas masih kuat ini Back kanan masih aman ini Siap-siap Bisa ke tengah aja Siap-siap Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter